Pemirsa mewabahnya corona atau COVID-19 menjadi ujian bersama. Ironisnya ada saja yang menanggapi pencana tersebut dengan aksi penolakan jenasa pasien yang meninggal setelah terpapar corona. Aksi penolakan pemakaman jenasa ini pun sempat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Aksi penolakan jenasa ini pun sempat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Menanggapi fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Banyumas, Gus Hayatul Maki Pengurus Pondok Pesantren Alifba Banjanegara menghimbau agar masyarakat mau menerima dan menghormati jenasa yang meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Gus Hayatul Maki atau yang akrab di sapa Gus Hayat ini juga mengikhlaskan tanah yang berjarak 1 km dari pemukiman warga untuk dijadikan tempat pemakaman jenasa pasien COVID-19. Ia mengaku prihatin dengan fenomena tersebut sehingga ia pun memberikan contoh yang baik kepada masyarakat bahwa ajaran Islam sangat menekankan penghormatan kepada sesama manusia sekalipun sudah dalam keadaan meninggal dunia. Selain itu pihaknya pun berharap kepada pemerintah, provinsi maupun kabupaten untuk memanfaatkan aset yang belum dimanfaatkan dan yang jauh dari pemukiman untuk dijadikan tempat pemakaman jenasa pasien COVID-19 untuk menghindari apabila fenomena serupa terjadi. Saudara kita itu saya kira keprihatinan tersendiri bagi saya dan saya berharap sudah tidak ada peristiwa yang seperti itu lagi di Indonesia dan di dunia ini. Ini keprihatinan ini harus ditindaklanjuti. Saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Tabul Ruhofilin Alibba apabila ada jenazah yang ditolak lagi. Kami siap memberikan tanahnya dengan ikhlas untuk memakamkan saudara saya yang meninggal tersebut. Barangkali seperti itu keprihatinan saya, saya wujudkan dengan tindakan yang nyata. Dari Banca Negara, Jati Seji, Banyumas TV melaporkan.